Polda Jabar akhirnya membocorkan motif pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, dua tahun lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Surawan belum mau mengungkapkan secara gamlang soal motif para tersangka menghabisi Tuti Suhartini, 55 tahun, dan anaknya Amalia Mustikaratu, 23 tahun. Namun, saat disinggung soal yayasan yang jadi motif para tersangka kalap membunuh korban, Surawan tidak membantah. Menurutnya, motif pelaku dalam kasus ini akan tergambar jelas pada saat rekonstruksi yang dilakukan pada Rabu 22 November 2023 di tempat kejadian perkara. Di antaranya mungkin itu, soal uang, kan dalam rekonstruksi akan muncul percakapan antara Danu dan Yosef di Pecel Lele, katanya. Rekonstruksi sendiri, kata dia, akan dilakukan secara utuh dari mulai tersangka M. Ramdanu alias Danu pulang dari Warnet sampai diperintahkan tersangka Yosef untuk membawakan golok. Besok akan tergambar semua. Kita akan rekonstruksi dari mulai TKP awal di warung internet, Warnet, Danu keluar pulang kerja, kemudian bertemu Yosef. Di Pecel Lele, katanya. Sebelumnya, Surawan mengatakan bahwa motif pembunuhan terhadap Tuti Suhartini, 55 tahun, dan anaknya Amalia Mustika Ratu, 23 tahun, bakal terungkap saat proses rekonstruksi, termasuk peran dari masing-masing tersangka. Dalam perkara ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melakukan beberapa kali olah TKP ulang, setelah salah satu pelaku mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke Polda Jabar. Selain itu, di Treskrimum Polda Jabar pun telah melakukan prarekonstruksi beberapa pekan lalu. Total ada sekitar 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi tersebut. Saat ini, Polda Jabar telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus tersebut. Kelimanya adalah suami korban Yosef, M. Ramdanu alias Danu Keponakan Korban, Mimin istri kedua Yosef serta Arigi dan Abi anak dari Mimin.